Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Roy Potel Channelnya Wong Kita Galau yang ngebahas seputar dunia bangunan dan dunia akhirat Yang nge-share video-video yang mudah-mudahan bermanfaat Nah kali ini aku akan ngebahas sekaligus menjawab pertanyaan Dari salah seorang subscriberku yang kucintai dan juga aku sayangi dengan sepenuh hati Mas Didit Setiawan Aku panggilnya mas saudara kakak atau abang nih Oke bang Didit boleh ya Emang apa sih gak boleh Bang Didit menanyakan Assalamualaikum pak mohon masukkannya ukuran 7x10 meter persegi dan tinggi 15 cm Berapa pak semen pasir sama kotaknya Ya kotaknya ya guys Ini maksudnya mungkin koralnya ya Mohon kiranya dibalas pak Saya jawab mau bikin apa pak Bikin teras untuk jualan Pakai besi tulangan atau enggak Enggak Oke disini aku sudah buatkan simulasi teras Seperti yang ditanyakan oleh bang Didit tercinta Dengan ukuran panjang 10 meter Lebar 7 meter dengan tebal 15 cm Bangunan ini anggap aja tempat jualannya bang Didit ya guys Oke kita langsung ke perhitungannya Review kebutuhan material pembangunan lantai teras ukuran 7x10 meter dengan ketebalan 15 cm Nah diketahui ukuran rencana lantai teras yang akan dibuat adalah panjang itu 10 meter ya guys Kemudian lebar 7 cm Eh 7 meter Tebal kemudian tebal 15 cm atau 0,15 meter Ini dikonversi ke meter Nah langkah pertama adalah menghitung volume pekerjaan lantai teras tersebut Dengan menggunakan rumus panjang x lebar x tebal Panjang kita masukkan panjangnya adalah 10 meter Lebar 7 meter Dan tebal 0,15 meter Hasilnya kita masukkan saja 10 x 7 kemudian dikali 0,15 Hasilnya adalah 10,5 meter kubik Nah sudah dapat volume nya Langsung saja langkah yang kedua Menghitung jumlah kebutuhan material yang diperlukan Dengan menggunakan rumus Yaitu kebutuhan bahan sama dengan volume pekerjaan x indeks SNI Ini volume pekerjaan ini yang ini ya guys 10,5 meter kubik Kemudian yang indeks SNI ini Ini adalah yang ini nih Yang ditandain warna merah ini Ini adalah sudah sebuah ketetapan atau standar nasional Indonesia Jadi tidak perlu diubah Ini untuk yang ini Ini ada dua ini semen Kan ada yang satu saknya 50 kilogram Kemudian yang kedua ada yang 40 kilogram Itu berbeda indeks SNI nya Nah kita tinggal masukkan saja Sesuai dengan rumusnya itu volume pekerjaan Kita masukkan volume pekerjaannya 10,5 Pasir juga Polumenya sama Nah kita masukkan saja Langsung kita kalikan 10,5 Dikali Indeks SNI untuk semen 4,6 Hasilnya adalah 48,3 sak Semen ya Ini adalah kebutuhan semennya Untuk yang Satu sak semen 50 kilogram Tapi jika Semen 40 kilogram itu Kita masukkan saja langsung volume nya 10,5 dikali indeks SNI yang Satu sak 40 kilogram Didapat kebutuhan semennya adalah 60,38 sak Kemudian pasir Sama kita kalikan saja Volume Dikali indeks SNI pasir 0,64 Hasilnya adalah 6,7 kubik Coral juga begitu Kita mekalikan volume pekerjaan Dengan indeks SNI nya Coral Yaitu 0,57 Hasilnya 5,99 kubik Nah inilah Kebutuhan material Yang dibutuhkan Atau yang diperlukan Untuk membuat lantai teras Ukuran 7 x 10 meter Dengan ketebalan 15 cm Ini bisa Kalau beli Di toko Atau di ini Dibulatkan saja ya guys Untuk semen Misalnya Kita beli 49 sak Kemudian Pasirnya 7 kubik Dan Koralnya Kita bulatkan Jadi 6 kubik Oke demikianlah Pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh